Pada pukul 8 kita terima berita musibah dari orang tua korban bahwa telah terjadi kecelakaan, melayan jatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut informasi, jenazah korban awalnya ditemukan nelayan yang melintas di sekitar lokasi jenazah korban ditemukan. Kapten kapal Basarnas Unit Siaga Sartungkal, Erwin, bersyukur karena hari ini korban ditemukan oleh nelayan dan dari tim gabungan Basarnas, TNIAL, Satpol Air Polres Tanjap Barat, Baharkam Polri, PMI dan yang lainnya kemudian melakukan intersef. Menurutnya, korban ditemukan dalam kondisi terapung di perairan Kuala Karang sekitar 6,4 mil dari titik lokasi kejadian korban dihempas ombak. Korban langsung dibawa dan naik lewat pelambuhan LLASDP Kuala Tungkal, ujarnya. Saat ini korban tengah dilalukan autopsi luar, yang selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, informasi yang didapat, korban pada Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 lalu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dari kesaksian orang tua korban yang juga satu perahu dengan korban. Pada saat di perjalanan melaut, ombak tinggi menghempas perahu nelayan sehingga korban terjatuh. Pada saat terjatuh, orang tua korban mencoba menolong korban namun sudah tidak tertolong lagi. Selanjutnya, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ke Unit Siagasar Kuala Tungkal. Setelah melakukan pencerahan selama tiga hari ini, kita dari tim besar gabungan telah berhasil mengevakuasi korban yang melayan yang jatuh dari kapal. Nah, jadi korban itu pada hari ini, Senin tanggal 24 Juli 2023 sudah berhasil dievakuasi di Labuan LSBAP wala tukar pada pukul 15.01. Untuk ditemukannya itu posisi di pukul 13.30, tadi kita dapat informasi dari nelayan, terus nelayan melakukan evakuasi di sana, dibawa menuju Kuala Tungkal. Tim besar gabungan melakukan intercept, jadi kita intercept, kita evakuasi dari nelayan, baru kita bawa ke Labuan LSBAP. Untuk lokasi penemuan, yaitu dari TKM tempat kejadian musibah, berjarak 6,40 karmel ke arah Timur Laut dari tempat musibah kejadian. Korban ditemukan mengapus sama nelayan. Demikian, Atli Ashari, Mediator News Kuala Tungkal melaporkan.